Assalamualaikum sahabat slipper matic kali ini kita kedatangan barang baru yaitu puli dytona nah kita langsung unboxing aja pulinya seperti apa tampilannya dan apa sih bedanya dengan puli standar nah ini adalah puli dytona puli dytona ini bisa dipasang PMP ke Yamaha Aerox NMAX dan Lexi untuk NMAX atau Aerox old atau new itu bisa nah disini kita kasih perbandingan antara puli dytona dengan puli Aerox old yang standar ini kebetulan copotan dari motor saya gak lama setelah saya beli motor saya copot dan bedanya seperti ini bisa kita lihat untuk puli yang digunakan di dytona itu basicnya dia ngambil kode 2dp jadi diameternya lebih lebar dibandingkan dengan kode B65 untuk yang puli dytona itu lebarnya seperti ini sedangkan yang ori yamaha seperti ini jadi bisa dilihat langsung ya perbedaannya terus perbedaannya lagi adalah di jalur rollernya untuk jalur rollernya yang Yamaha itu ada stoppernya agak lebar sedangkan yang dytona itu stoppernya agak sedikit tapi kalau untuk kemiringan jalur rollernya kita gak bisa cek tampilannya seperti ini kurang lebih untuk derajatnya sama-sama menggunakan 14 derajat baik dari puli dytona ataupun puli original Yamaha jadi kurang lebih secara tampilan seperti itu bedanya antara puli dytona dengan puli Yamaha selamat menikmati